Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jabbaru Ya Qoharu Ya Jabbaru Ya Qoharu Ya Jabbaru Ya Qoharu Ya Jabbaru Ya Qoharu Ya Qoharu Ya Jabbaru Ya Qoharu 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 Ya Qoh Republik Indonesia dengan berasaskan Pansasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Dimanapun Anda berada, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Klaten. Mengadakan pelantikan BWI Laskar Sabi Dillah. Berarti Jawa Tengah hampir rata-rata ikut bergabung dengan perjuangan Wali Songo Laskar Sabi Dillah. Ini menarik, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga terkhusus Jawa Tengah ini sungguh luar biasa. Ini mulai terbangun. Mereka terbebas dari perbudakan spiritual yang dilakukan oleh para kabib. Kami sering mengatakan, kalau baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk beliau diutus menjadi Nabi Pungkasan, Khotamul Ambiya Wal Murusalin, ini adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Tetapi hari ini kita dijengangkan dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tetapi, yaitu menerapkan sistem perbudakan secara tidak langsung. Bagaimana mungkin? Mereka apabila dikritisi, Mereka selalu menyumpai yang mengkritisi, Mengatakan pemecah belah umat, Pemenci Duriah Nabi. Mereka, Bani Pak Ali, Seumpama minta sesuatu, Terus tidak kita turuti, Mereka tidak segan-segan Menyumpai kita, Melaknat kita, Bahkan mendoakan kita yang tidak baik. Tentu ini arahnya adalah perbudakan spiritual. Dan kita harus faham mekanisme pola yang diterapkan mereka. Dan, Kalau baginda Nabi itu membebaskan manusia dari zaman jahiliyah, Menuju zaman terang-benderang, Yaitu zaman islamiyah, Zaman kemerdekaan. Di mana islam tidak pernah mengajarkan perbudakan, Islam tidak pernah mengajarkan pembodohan. Islam selalu mengajarkan carilah ilmu, Walau bisinna, walaupun sampai ke negeri Cina, Dalilah potensi diri kalian, Resapi, pahami, Cari, itibar, Buat, pegangan hidup kalian. Tetapi di sini, Pada saat orang itu sudah dicengkram, Dalam genggamannya Kabib, Maka sulit untuk keluar dari cengkraman tersebut. Sehingga, Buktinya nyata, Bagaimana pasukan Kabib, Yang bergabung dalam Laskar FPI, Ini dengan brutal dan frontalnya, Selalu melakukan perbuatan-perbuatan, Yang disitu itu mencidrai semangat Bhinneka Tunggal Ika, Mencidrai semangat persatuan kita. Mereka tidak segan-segan melakukan persekusi, Dengan berpakaian ala ulama, Berjubah, bersorban, Mereka tidak segan-segan melakukan Tindakan-tindakan yang betul-betul Melukai hati kita bersama. Saudara-saudaraku, Sebangsas terakhir, Yang kami cintai, Yang kami banggakan, Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Saudara-saudara kami di Klaten, Ini sudah terbangun kesadarannya, Sehingga, Melakukan, Mengadakan pelantikan, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabirillah. Semoga daerah-daerah yang lain, Terus mengikuti, Karena dengan bergabung, Di perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabirillah ini, Kita akan ada silaturahmu, Ada koordinasi, Sehingga kita tahu, Bagaimana banyak makam, Yang dihabitkan. Makam Nusantara berubah, Namanya menjadi Habib. Belum lagi, Pembilokan-pembilokan, Sejarah bangsa, Dan bernegara kita. Tentu, Ini menjadi PR kita, Untuk masa yang akan datang. Dan kita harus terus bergerak, Kita harus terus meluruskan, Agar anak cucu kita, Bisa menikmati, Sejarah-sejarah, Yang asli, Yang tidak dibelak-belokkan, Oleh mereka, Yang mengaku, Sebagai cucu Nabi. Selamat, Kami ucapkan, Kau ada saudara-saudara kami, Yang berada di Klaten, Yang telah, Melakukan pelantikan. Semoga, Klaten, Dan sekitarnya, Selalu, Diberi keberkan, Selalu, Diberi kemudahan, Keselamatan, Fidini wa dunia, Hatal akhirah. Terima kasih, Tetap, NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.